Apakah betul saudara masuknya Partai Demokrat di sisa waktu pemerintahan untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi? Kami akan berbincang langsung bersama analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga, Surabaya. Ada Pak Suko Widodo. Pak Suko, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Sebelum menjawab pertanyaan soal mengamankan transisi pemerintahan tadi Pak. Saya akan tanya dulu, jadi dilantiknya Ahaye sebagai Menteri ATRBPN ini menjadi sebuah atau menjadi buah atau merupakan buah komunikasi terakhir mereka pas di Yogyakarta itu ya Pak ya? Yang naik sepeda bareng, kemudian juga sarapan bareng. Ya itu salah satu yang pengawalnya karena toh akhirnya karena pilihannya pada Pak Ahaye itu menjadi bagian dari transisi menuju pemerintahan Pak Prabowo saya kira. Kemudian dikunci ketika Pak Prabowo datang ke Bacitan, artinya Pak Jokowi memutuskan pasti berkomunikasi intensif dengan Pak Prabowo dan komunikasi sepeda itulah yang sebenarnya awal dari ajakan dan sehari ini direalisasikan. Komunikasi sepeda dan juga sarapan tadi ya, menarik ya kalau kita lihat ternyata apa yang kemudian ditampilkan itu ada aja ujungnya gitu ya Pak Soko ya kalau ngelihat dari komunikasi politik. Berikutnya Pak, ini soal masuknya demokrat di sisa pemerintahan, sepenting apa bagi Presiden Jokowi untuk mengamankan transisi dan juga keberlanjutan pemerintahan? Pak Soko. Ya saya coba melanjutkan yang pertama, jadi pada proses Pak Jokowi memang dikenal sebagai selain lobby yang bagus ya lewat cara bersepeda. Dia paham sekali strategi kultural yang dia lakukan, mengajak Pak Mas Ahaye dengan bersepeda, makan, dan cara-cara itu yang ditempuh untuk ya agar bersepat apa ya intim ya, intim dengan intim itu maka bisa dari hatinya dan bisa berkeputusan. Nah seberapa jauh apa ya, ke depannya saya keren yang menjadi penting karena selain naik sepeda itu, sebetulnya ini juga dilanjutkan Pak Prabowo yang datang secara khusus kepacitan menemui Ahaye dan Pak SBY dan apa ya, dengan suasana yang waktunya sangat pendek diupayakan betul setelah pasca pemilu itu. Itu menunjukkan bahwa selain juga Pak Haji waktu sarapan kini tak menjaga masyarakat Pak Jokowi, tentu ada kesenambungannya dengan neksnya untuk menjaga Prabowo dan kiburan andai kata Pak Pastor yang memenangkan pemilu itu. Pak Suko, saya tadi agak kurang jelas sedikit mendengar pertanyaan Anda beberapa saat terakhir, soal yang bersepeda tadi terakhir, tapi kalau untuk melihat yang Anda sebutkan tadi, ketika Prabowo secara langsung dalam kegiatan atau jadwal yang sempit setelah ia kemudian versi quick count gitu ya, dinyatakan menang, sudah juga selebrasi, ketemu langsung sama SBY dan Ahaye di pacitan, apa yang Anda baca dari komunikasi itu? Iya, tadi kan saya menyatakan, jadi Pak Jokowi itu ahli logi. Dengan strategi kultural lewat pertemuan yang sangat informal, yang intim dengan bersepeda makan, itu memang sengaja menarik Pak Ahaye atau Demokrat menjadi bagian dari kekuasaan yang selama ini Ahaye di luar. Sementara kita tahu bahwa misalnya upaya adanya penjegalan terhadap Demokrat lewat Kongres di Medan, upaya semacam itu, itu kan retak-retak yang lalu dibangun itu ternyata dengan bertemu naik sepeda itu sudah selesai dan dilanjutkan pertemuan yang saya gabungkan dengan Pak Prabowo di pacitan, itu kasarannya begini, dengan naik sepeda itu untuk masa Pak Jokowi terakhir dipacitan untuk 5 tahun ke depan. Jadi sambung dengan orang yang beda. Jadi intinya bahwa Demokrat menjadi bagian dari kekuatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di dalam apa yang mengakhiri dan menyambung pemerintahan ke depan. Ya Anda sempat bilang juga Pak sebelumnya bahwa ini saling menguntungkan untuk baik Jokowi, kemudian juga untuk Partai Demokrat itu sendiri. Seperti apa konkretnya yang akan terjadi nanti? Ya gambaran saya begini, kalau misalnya sejauh ini kan PDIP saya menganggap sebagai pecah kongsi dengan pemerintahan. Dan meskipun orang-orang PDIP masih ada di pemerintahan di Menteri. Tapi setelah mengeluara ini dan sekarang muncul hak angket, ide-ide semacam ini kan Pak Jokowi butuh sebuah energi kekuatan untuk menjaganya atau untuk bersiap-siap menghadapi situasi itu. Nah Demokrat itu kan juga punya kekuatan di parlemen. Dengan selama ini berada di luar pemerintahan Pak Jokowi, Pak Haya Masuk otomatis kan menjadi kubu yang nyatu. Jadi untuk menghadapi situasi-situasi krisis konflik di parlemen apabila hak angket dan sebagainya itu diajukan betul. Menambah kekuatan dari Pak Jokowi. Kalau Anda lihat dinamikanya ini juga akan lumayan kencang begitu Pak atau panas, tapi kalau dilihat dengan masuknya Demokrat juga ke pemerintahan, apakah ini kemudian Anda bisa sebut sebagai pengamanan di parlemen juga Pak dalam beberapa bulan ke depan ini? Oh ya pengamanan dengan mengganti. Jadi politik itu kan dalam situasi koalisi dan tidak itu kan seperti seru samkim ketika Demokrat nanti masuk di Pak Jokowi dan andai kata PDI kemudian beroposisi atau nasib masuk di sana kan hitung-hitungannya kan menambah kekuatannya Pak Jokowi. Jadi bisa diamankan untuk menghadapi situasi itu. Karena itu, jadi masuknya AHJ sebagai Menteri bukan hanya di eksekutasi tapi otomatis membawa kekuatan Demokrat masuk di dalam koalisi itu. Terakhir Pak Suko, kita tahu sendiri bagaimana kemudian Demokrat selama 9, hampir 10 tahun, hampir 1 dekade ini kemudian di luar, kita juga memahami bagaimana kemudian Jokowi ini sebenarnya juga sangat dekat dengan PDI hingga beberapa momen terakhir ini. Bagaimana hubungan ketiganya nanti? Apalagi kalau sekarang bersama-sama di pemerintahan begitu. Agak makin mengeras ya dugaan saya apalagi kalau melihat kisah-kisah masa silam, bagaimana hubungan BDIP dengan Demokrat itu kan mundur ke belakang 2024 dulu. Misalnya pertikaian Pak SBI dengan Bumega dan sekarang BDI yang kemudian dengan justru ditarik Pak Jokowi dan BDI di luar, maka dugaan saya agak mengeras ya, konflik-konflik yang muncul antara BDI dengan pemerintahan agak mengeras. Ini dugaan saya, tapi masih sumir ya, kecuali nanti ada kompromi-kompromi yang bisa ditemukan. Karena politik itu kan segala kemungkinan, hari ini permusuhan, besok bisa perang-perang dan sebaliknya. Jadi, tetapi Pak Jokowi terus melakukan upaya kompromi yang saya lihat mulai running ketemu Pak Surya Paloh dan sebagainya itu adalah bagian dari pengamanan dari kekuasaan BDI saat-saat dan kedepannya akhir-akhir-akhir-akhir gitu, Mas. Ya, tidak ada kawan dan lawan abadi begitu ya, Pak, di politik yang ada juga kepentingan. Nanti tentu kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kemudian dinamika kedepannya. Pak Sukowi Dodo, analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga, Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu. Kita harapkan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di depannya. Terima kasih, Pak Sukowi Dodo. Sehat soal.